Apa yang saya sampaikan adalah konsep tentang pendekatan siklus kehidupan untuk menyiapkan kesehatan dan generasi yang akan datang. Terkait masalah penyakit tidak menular, khususnya besaran masalah yang sudah terjadi selama ini di Indonesia, baik secara nasional maupun secara spesifik. Setelah yang kita gunakan adalah common risk factor, yang diantaranya adalah kebiasaan merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi minuman beralkoval yang berlebihan, kemudian konsumsi sayur dan buah yang kurang dan kebutuhan, dan juga pengelolaan stress manajemen. Wajib bagi tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat dan mudah diakses oleh pasien, sehingga akan meningkatkan pengetahuan bagi pasien, dan juga meningkatkan kemampuan bagi pasien dalam hal pengambil keputusan bagi upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan mereka. Saya kira masalah utama saat ini di Indonesia adalah ada tiga masalah utama. Yang pertama adalah masih tingginya penyakit infeksi dengan disertai meningkatnya penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit non-infeksi. Yang kedua adalah masalah meningkatnya populasi usia lanjut di Indonesia akibat dari bonus demografi. Dan yang ketiga adalah masalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting yang masih tinggi. Karena itu pendekatan pencegahan primat menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk mengatasi tiga masalah utama tersebut. Disparitas besaran masalah di Indonesia terkait penyakit tidak benar itu masih cukup besar. Misalnya untuk besaran masalah, mungkin permasalahan hipertensi lebih banyak di satu provinsi terentu yang dalam hal ini misalnya contohnya berangka perhitung itu prevalensi hipertensinya cukup tinggi. Sementara yang terendah mungkin hipertensinya ada di Papua dan juga lebih rendah jauh lebih rendah terhadap provinsi lainnya. Dan bergayaan kesehatan itu juga disparitasnya cukup besar terkait kebutuhan tetangga kesehatan dan mungkin masih rata distribusinya dari sahabat-sahabat roket termasuk masalah kualitas. Terkait dengan patient empowerment, the use of digital technology is quite important dan sangat penting. Apalagi kita melihat saat ini penggunaan teknologi digital di Indonesia sudah mencapai angka hampir 80 juta pengguna social media yang aktif. Karena itu teori consumer health informatics sangat penting, yaitu bagaimana teknologi informasi kita manfaatkan untuk mampu menyampaikan informasi-informasi dan pengetahuan yang berorientasi kepada pasien. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!